Halo teman-teman, welcome to my channel, aku Sally Kali ini aku bakalan bahas lokal BB cream yang terbaik dan juga yang terburu Oleh karena itu, BB cream lokal yang aku pilih juga yang katanya paling populer dan yang paling disukai orang-orang Biar lebih jelasnya, aku juga bakalan betelin di dua kulit yang berbeda-beda Ada aku sebagai pemilik dry to combination skin Yang dimana flat-flat hitamnya juga lumayan banyak Terus ada teman aku yang oily skin, yang banyak peruntusan dan juga jerawatnya Oh ya, lokal BB cream terbaik dan juga terburuk itu cuma judul aja ya guys Bukan berarti yang terburuk, yang terhancur Enggak Itu maksudnya lokal BB cream yang cocok di aku dan juga teman aku Yang dimana belum tentu nggak cocok di kamu So, mohon banget dinilai secara objektif Jadi yang pertama, ini dari Wardah BB cream everyday beauty balm Jadi kita mulai dari kelebihannya dulu ya Dia mengandung SPF 30 yang menjaga kulit kita dari sinar matahari Terus yang kedua, teksturnya nggak terlalu kental Jadi masih gampang buat dipen di wajah kita Untuk coverersnya, dia itu light to medium Untuk aku yang try to combination skin Fave-fave hitamnya ter-cover dengan sangat baik Bahkan hanya dalam satu pengaplikasian saja Terus untuk kulit merah-merahnya Terus juga untuk bagian mata pandanya juga lumayan ter-cover Tapi kalau di oily skin Pori-pori, jerawa, keruntusan masih terlihat jelas Terus finishingnya dia lebih ke semi-dewy matte Jadi dia matte tapi bukan yang dead matte Jadi wajah kita bahkan terlihat natural dan juga flawless Terus dia juga mengklaim mereka pakai water break technology Yang bisa membuat kulit terasa lebih segar Terus juga mengandung ekstrak aloe vera Dan juga bio hyaluronic acid Yang katanya bisa melembutkan kulit Tapi somehow di aku dan juga teman aku Nggak merasa terlembabkan dan tersegarkan yang gimana-gimana Cuman karena dia di kulit aku nggak terasa kering Jadi aku tetap masukin dia ke bagian kelebihan Sayangnya pilihan warnanya cuma ada dua Yaitu shade light dan juga shade natural Dan yang kami pakai itu adalah shade natural Terus dia kurang tahan lama dan gampang oksidasi Di kulit teman aku yang berminyak Sekitar setelah dua jam itu minyak di wajah udah mulai terlihat Terus juga peruntuk-peruntukannya juga nampak dengan jelas Untuk aku yang tried to combination skin sekitar empat jam Itu tiga jam baru mulai berminyakan sedikit-sedikit Dan juga fake hitamnya mulai nampak sedikit-sedikit Dia bener-bener nggak transfer proof Jadi kalau misalnya kalian pakai masker Itu BB cream pasti akan nempel di masker kalian Ini aku rekomendasi buat kalian yang punya kulit kering Kulit normal Terus juga yang tried to combination skin Yang dimana nggak berminyakan Terus yang imperfectionnya nggak terlalu banyak Oke, next kita ke Wardah lagi Tapi yang Lightening Beauty Balm Cream Yang ini aku bakalan ngobrol kelebihan dan juga kekurangannya secara bersamaan Karena hasilnya bener-bener pro dan kontra Yang pertama yang bikin aku suka Dia SPF-nya lebih tinggi Yaitu 32 PA++++ Jadi lebih tinggi dari Wardah Everyday tadi Terus kelebihannya dia mengandung moisturizer aloe vera Jadi pas nge-set di wajah itu Wajah masih terasa lembab Bentuk covernya itu juga medium Tapi lebih mantap pole dan juga lebih meng-cover kulit kita Nah, kalau misalnya tadi di Wardah Everyday Jerawat masih nampak Sedangkan di Wardah Lightening ini Satu pengaplikasian saja jerawatnya sudah lumayan tertutupi dengan bagus Bentuk pilihan warnanya juga cuma ada light dan juga natural Dan yang kami pakai tetap natural Cuman somehow naturalnya si Wardah Lightening ini Jauh lebih cerah dibandingkan shade naturalnya si Wardah Everyday Mungkin sesuai namanya yaitu Lightening Jadi hasilnya lebih mencerahkan Tapi sangat disayangkan di teman aku yang kulitnya medium itu Justru terlihat terlalu terang Jadi ini bakal menjadi kekurangannya si Wardah Lightening Jadi kalau misalnya kamu punya kulit yang sama dengan teman aku atau lebih gelap lagi Wardah Lightening ini kayaknya bakal terlalu terang di kamu Terus yang aku suka ini finishingnya itu dewy ya Jadi kalau di kulit aku yang try to combination Di kulit normal dan juga di kulit kering Bakalan terlihat glowing ala-ala kayak Korean healthy skin gitu Tapi kalau di teman aku yang kulitnya berminyak Pas ngeser aja terlihat terlalu glowing Terlalu kayak berminyakan gitu Jadi ini sih yang gak disukai sama teman aku yang berkulit berminyak Untuk ketahanannya biasa Di kulit aku yang try to combination skin Setelah 3 jam baru mulai kelihatan minyak sedikit-sedikit di Tijon Tapi kalau untuk teman aku yang kulitnya berminyak Kan pas ngeser aja udah berminyakan tuh Jadi di jam-jam berikutnya pasti juga akan berminyakan Terus yang aku kurang suka dari BB cream ini Setelah pakai beberapa jam Itu akan oksidasi Alhasil wajah terlihat kusam dan juga abu-abu Terus dia juga gak transfer proof Jadi kalau misalnya kalian pakai masker Akan nempel di masker BB creamnya Dengan sejumlah formula dan juga kelebihan yang tadi aku sebutkan Bisa dilihat Wardah Lightening ini lebih diarahkan ke kulit yang kering Kulit normal dan juga dry to combination Skin Biar kulitnya tampak lebih lembab dan juga lebih glowing Jadi kalau misalnya kalian punya kulit berminyakan Ini aku kurang rekomendasi Next ketiga yang aku juga suka banget Ini dari Emina Beauty Bliss BB Cream Yang bikin aku suka banget Ini teksturnya jauh lebih ringan dibandingkan si Wardah Terus juga gampang di blend Wajah juga terasa terlembabkan Karena dia mengandung vitamin C dan juga vitamin E Untuk coveragenya aku bener-bener suka Dia lebih ke medium coverage Di aku vevek hitam, bagian merah, mata panda Tercover dengan baik Di teman aku yang kulitnya berminyakan juga Tercover dengan cukup bagus Walau ada beberapa sedikit cerawat yang masih nampak Tapi tenang guys Ini masih bisa di build up Masih bisa ditambah lagi BB Creamnya Dan itu hasilnya natural dan gak cakey Untuk finishingnya dia matte Tapi gak se-matte Wardah everyday Dia ada sedikit glowingnya Namun gak se-glowing Wardah Lightening Jadi pas aja di tengah-tengah Hal hasil wajah terlihat natural dan juga flawless Baik itu di dry to combination skin Maupun di kulit berminyak Untuk ketahanannya sedang di aku Dia bertahan sekitar 4 jaman Di teman aku dia bertahan sekitar 3 jaman Untuk pilihan warnanya juga jauh lebih banyak Ada yang shade light dengan yellow undertone Terus ada yang natural dengan pink undertone Terus juga ada yang caramel dengan yellow undertone Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kulit kalian masing-masing Terus yang bikin aku kaget banget Dia ini lebih transfer proof guys Bisa dilihat di masker itu Hampir tidak terlihat bekas BB Creamnya Sangat disayangkan dia gak mencantum SPFnya berapa Jadi kalian harus sediain sunscreen sendiri Aku bakalan rekomendasi produk ini Untuk semua jenis kulit Terutama buat kamu yang pengen makeupnya ringan-ringan aja Next ini dari Y.O.U Jadi Y.O.U ini yang aku suka Dia teksturnya yang paling cair Paling ringan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Terus dia juga gampang di-blend Walau warna yang diterapkan cuma 2 Tapi warnanya bener-bener masuk banget di kulit cewek Indonesia Apalagi dia itu undertone-nya warm Shade paling terang ini yang aku pakai Si vanilla juga gak terlalu terang Terus dia juga ada shade honey yang kedua Itu bakalan gampang banget Dicocokin ke kulit yang medium Sampai ke yang lebih gelap Untuk coverasinya dia lebih gesher Di aku dia bisa meng-cover Fet-fet hitam Terus juga bagian merah-merah di pipi Cuma untuk mata pandanya masih kurang Di temen aku yang kulitnya berminyak Peruntusannya bisa ter-cover dengan lumayan Walau jerawat yang lebih gede masih nampak Tapi tenang ini masih bisa di-build up Dan gak akan keki Untuk finishing ini aku suka banget Dia dewy tapi yang gak terlalu lebay Terus di kulit berminyaknya juga Dia masih terlihat glow Tapi gak se-glow si Wardah Lightening Jadi masih oke dilihat Untuk ketahanannya juga oke Di aku yang try to combination skin Bisa bertahan sekitar 5 jam Di temen aku yang ada skin Bisa bertahan sekitar 4 jam Terus yang aku suka itu Dia bener-bener gak oksidasi ya guys Jadi kalau pakai ini gak akan terlihat abu-abu di wajah Terus untuk lubang BB cream ini Dia kecil guys Jadi kalau misalnya kalian pencet itu BB creamnya gak akan kebanyakan Ini nilai plus banget buat si YOU Untuk kekurangannya Packagingnya cuma untuk gini aja Dia gak ada kotak Jadi semua informasi pentingnya itu Dia simpannya di belakang tube ini Alhasil tulisannya jadi kecil Terus kitanya juga susah baca informasinya Aku bakal rekomendasiin ini Buat kalian yang pengen makeupnya ringan Dan pengen terlihat sedikit glowy Oke jadi kesimpulannya Local BB cream bener-bener sebagus itu Dan yang menjadi terbaik dan terfavorit aku Sebagai pemilik dry to combination skin Adalah ini Si YOU dan juga si Emina Aku gak bisa kasih juara misalnya Yang mana juara satu Yang mana juara dua Karena mereka berdua finishingnya beda Si YOU ini dewy Si Emina ini semi-dewy matte Dan yang aku kurang suka adalah Kedua Wardah ini Sebenarnya aku suka banget si Wardah Lightening Hasilnya bahkan lebih bagus coveragenya Dibandingkan si YOU Cuman sangat disayangkan Dia itu oksidasi Bikin wajah aku terlihat abu-abu Sedangkan untuk YOU kan Aku masih bisa build up lagi coveragenya Next BB cream terbaik Kategori kulit berminyak Menurut temen aku Dia lebih suka Ini Si Emina Terus BB cream yang dia gak suka Tetap lagi si Wardah Untuk YOU Dia itu kayak so-so aja Bisa ditoleran Tapi bukan yang paling dia suka Oke segitu aja guys videonya Jangan lupa di like Kalau misalnya kalian suka Dan di subscribe Bagi yang belum Thanks udah nonton And see you in the next video Bye 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 bye